Hai selamat pagi para pecinta tanaman buah pada pagi ini saya akan menunjukkan hasil dari aplikasi pupuk super tani yang kebetulan saya satu bulan yang lalu mendapat kiriman dari Bapak Agus di Lampung rekan saya Pak Agus di Lampung yang kebetulan beliau adalah distributor pupuk super tani untuk ini yang di depan saya ini adalah pohon kelengkeng ini sudah saya tanam sekitar dua tahun kemudian saya coba untuk mengaplikasikan pupuk yang telah dikirimkan oleh Bapak Agus yaitu pupuk super tani ke tanaman kelengkeng saya ini ini sudah dua kali kocoran ini perbandingannya 5 sendok pupuk super tani saya campur dengan satu sendok urea kemudian kita kocorkan satu pohon ini saya berikan dua gayung jadi tadi yang tadinya 5 sendok pupuk super tani kemudian dicampur dengan satu sendok urea itu kita campurkan dengan air satu ember yang kira-kira kurang lebihnya 10 liter kemudian setelah kita aduk kita encerkan dengan air tersebut maka kemudian kita siramkan di pokok bawah pohonnya ya di bawah pohonnya menyentuh batang tidak bermasalah dan hasilnya memang luar biasa dalam kondisi kemarau di tempat saya ini untuk tanaman kelengkeng ini berkat aplikasi yang sudah saya lakukan ini langsung tumbuh tunas-tunas baru kemudian daun-daunnya itu hijau kau hijau sekali setelah saya aplikasikan ini luar biasa daunnya jadi lebar hijau lebar kemudian muncul tunas-tunas baru yang sangat lebat ini memang sengaja belum saya buahkan sementara masih aplikasi untuk tahap pertumbuhan apabila tadi tanaman yang saya tunjukkan pertama itu adalah fase pertumbuhan saya belum mengharapkan buahnya maka aplikasinya 5 sendok pupuk super tani dicampur dengan 1 sendok urea maka akan saya tunjukkan disini hasil dari yang murni tanpa ada campuran urea jadi 5 sendok 5 sendok pupuk super tani ini saya aplikasikan dengan 10 liter air kemudian saya siramkan dan saya kocorkan ini di depan saya ada tanaman kelengkeng yuk kristal yang sudah saya tanam sekitar 2 tahun juga kemudian saya kocorkan murni 5 sendok pupuk super tani saya berikan 1-2 gayung ini sudah dua kali kocoran dan hasilnya menunjukkan bunga yang banyak sekali nah ini murni hanya menggunakan pupuk super tani jadi ini saya anggap ini saya coba untuk membuahkan menggunakan pupuk super tani dengan saya kocor 2 gayung ini baru dua kali kocoran ini tapi pertumbuhannya untuk bunga-bunganya sudah mulai muncul muter ya banyak sekali ini pucuknya ini ya jadi bunganya sudah bermunculan hasil dari kocoran pupuk super tani nah ini di bawahnya inilah yang membantu pohon-pohon ini tumbuh dengan bagus dan mulai berbunga dengan bagus padahal baru dua kali kocoran memang pupuk super tani luar biasa terima kasih Pak Agus sudah mengirimkan ke saya di Magelang di Magelang sini yang kebetulan pupuk super tani di Magelang memang belum terlalu tenar ya belum terlalu tenar nanti ini adalah merupakan uji coba saya menggunakan aplikasi pupuk super tani dan faktanya memang luar biasa untuk fase pertumbuhan bagus untuk fase pembungaan dan pembuhan juga luar biasa sangat ngirit karena 5 sendok dicampur dengan 10 liter air atau 1 ember kemudian kita aplikasikan kita kocorkan hanya menggunakan satu sampai dua gayung terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian selamat pagi selamat pagi selamat pagi